Halo teman-teman, kembali lagi di channel FreeCrypto. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tutorial cara mengikuti Kickstarter pada Maxi ya teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, pertama-tama kalian buka terlebih dahulu aplikasi Maxi ya teman-teman. Bagi yang belum punya, bisa mendownload dulu dan melakukan pendaftarannya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai cara-caranya. Pertama, kalian masuk ke menu beranda ya teman-teman. Kemudian klik Kickstarter. Nah, sebelumnya Kickstarter itu adalah semacam seperti AirDrop ya teman-teman. AirDrop untuk koin-koin yang akan baru listing di platform Maxi ya teman-teman. Kalian bisa mendapatkannya secara gratis ya teman-teman dengan mengunci koin MX token. Nah, disini banyak sekali koin-koin yang akan listing setiap harinya ya teman-teman. Jadi, kalian bisa mendapatkan hadiah atau koin-koin dari yang baru listing itu di Maxi ya teman-teman secara gratis. Dan ini setiap hari pasti ada ya teman-teman. Ini untuk catatan hadiah saya. Saya sudah banyak mengikuti Kickstarter ini dan hasilnya juga sudah lumayan ya teman-teman. Nah, untuk trik saya agar hadiah yang kita dapatkan banyak. Kita lihat dulu ya teman-teman hadiah yang dibagikan untuk projek koin-koin ini. Seperti koin Kintsugi ini ya teman-teman. Hadiahnya 1041. Kita hitung dahulu ya teman-teman berapa total IDR atau rupiah hadiah ini ya teman-teman. Kita hitung dulu di kalkulator. 1041 dikali harganya ya teman-teman. Kalian bisa mencari harganya di Google. Ini koin Kintsugi tadi harganya 483.970 ya teman-teman. Jadi dikali 483.970. Sama dengan 503 juta sekian ya teman-teman. Nah, kalian bandingkan saja ya teman-teman. Ini berarti hadiahnya untuk koin Kintsugi hadiahnya 503 juta ya teman-teman. Kalian bisa bandingkan dengan koin ini. Wood, Kointsugi ya teman-teman. Berapa total IDR yang paling banyak ya teman-teman. Kalian bisa masuk di situ. Karena biasanya hadiahnya lebih besar ya teman-teman. Untuk caranya sendiri, ini masih masa countdown ya teman-teman. Nanti kalau sudah selesai, kalian tinggal klik saja di sini. Nanti tulisannya berubah menjadi vote ya teman-teman. Kalian klik saja. Kemudian kalian masukkan jumlah MX token yang akan kalian voting atau kunci ya teman-teman. Dan minimal itu 10 token ya teman-teman. 10 token MX. Kemudian kalian klik menyetujui lalu kalian klik di sini. Vote ya teman-teman. Oh iya perlu diketahui bahwa ini gratis ya teman-teman. Jadi kalau kalian dapat hadiah, token MX kalian tidak akan dipotong sedikitpun ya teman-teman. Jadi utuh dan kalian bisa mendapatkannya koin Kintsugi ini secara gratis. Lanjut jika kalian sudah mengeklik vote. Nah setelah itu kalian tinggal menunggu saja sampai waktu di sini-nya selesai ya teman-teman. Waktu di sini-nya selesai ya teman-teman. Nanti hadiah kalian akan didistribusikan. Nah bagaimana cara menjualnya? Untuk cara menjualnya gampang ya teman-teman. Kalian tinggal kembali saja. Kemudian kalian tinggal ke menu aset. Kemudian masuk ke menu spot. Nah kalian klik saja ini ya teman-teman. Klik saja ini. Klik saja ini. Kemudian kalian pilih semua. Pilih semua. Pilih semua. Pilih semua. Kemudian kalian bisa tukarkan menjadi MX ya teman-teman. Nah kalau nanti sudah banyak kalian bisa menukarkan atau menjual MX kalian ke USDT ya teman-teman. Untuk ditarik ke bank nasional ataupun ATM kalian. Seperti ini ya teman-teman. Konfirmasi. Oh ini. Ini harus menunggu sekitar 1-2 hari ya teman-teman. Karena belum bisa dijual ya teman-teman. Coin-nya. Jadi kita tunggu saja 2 hari nanti baru bisa dijual. Oke mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komentar. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.